Nah ini salah satu kuburan keramat yang ada di Bukit Seguntanggas Dan satu lagi itu kuburannya yang dikeramatkan oleh warga disini itu ada di bawah sana Masih lumayan jauh dari sini Nah ini disini Apa guys? Ayam Oke sepertinya ada sesuatu guys Oh ternyata bab itu guys Ada bab disana guys Nah dia mungkin main kesini Ke tempat kuburan ini Nah ini kuburan ini Dipercaya keramat disini Ini contohnya ada anak ayam disini Ini anak ayam guys Nah ini anak ayamnya guys Jadi ayam ini datangnya dari mana? Ya datangnya dari warga disini Warga disini atau di daerah manapun atau Para pejarah disini dia Biasanya selalu membawa sesuatu Yang ditinggalkan untuk disini Mungkin demi kearifan lokal disini Atau memang budayanya disini memang seperti ini Jadi mohon maaf karena kami tadi tidak membawa sesuatu dan tidak ada yang kami tinggalkan disini Nih kalau orang-orang yang ziarah yang lebih dahulu dari kami Dia membawa Anak ayam ini Nih jadi anak ayam ini dibawa dari rumah Kemudian ditinggalkan disini Dan katanya Ada Dia nazar Nah kalau dia nazar Kemudian hajatnya Diterpenuhi Dia meninggalkan Ada sesuatu disini Dan ada juga katanya yang meninggalkan kambing disini guys Kalau ini yang kami temukan cuman Ada Tiga anak ayam tadi tuh kalau tidak salah Disini ada dua anak ayam Yang satunya Entah dimana tadi mungkin dia lagi main Atau cari makan Itu sepertinya anak ayam ini baru beberapa waktu yang lalu ditinggalkan disini Masih jinak-jinak belum jadi ayam hutan dia Dan itu kuburannya guys Batu nisannya itu terbuat dari batu sungkai Itu lumayan Namanya kami belum tahu dan Saya pun belum pernah bertanya-tanya dengan warga disini Siapa nama Orang yang dimakamkan disini Ini guys Ayam-ayam yang dilepaskan oleh para pejarah Ini Mereka cari makan sendiri Dipaksa untuk mandiri dia disini Ada dua orang Ada dua ayam Satu Dua Tiga Oke Oke guys Kami sekarang sudah sampai ke bukit seguntang Dan disini ada sebuah makam Yang Boleh dibilang Sangat Yang dikeramatkan oleh orang-orang daerah sini Katanya Makam ini ketika dia jatuh ke sungai itu Dia akan naik lagi ke posisinya semula ke atas Nah Kami sekarang sudah sampai ke makam Yang pas di pinggiran sungainya Nah ini adalah makamnya Sepertinya baru direnovasi pada tanggal 23 Desember tahun 2020 Atau lebih tepatnya tahun kemarin Makam ini di Semain ulang Di Bagusi lagi Biar orang-orang tahu kalau ini adalah makamnya Nah Kita lihat di bawah sana Jurangnya lumayan tinggi Ada sungai di bawah Ini di pinggir jurang Ini kendaraan kami tadi Dari luar Alhamdulillah bisa sampai ke sini Dengan selamat Dan ini adalah rekan-rekan saya Ada Haikal dan Yono Yang mereka berdua adalah Penduduk sini Warga asli sini Jadi mereka berdua yang membawa saya Sampai ke Jadi tujuan kami ke sini Ingin membacakan Surah Yasin Untuk mengirimkan kepada Almarhumah Yang di sini Nah sekarang kami ingin turun Ke bawah Mau bersuci Nah guys ini Pinggirnya Kami sudah di pinggir jurang sekali ini Salah-salah Naruh kaki Bisa-bisa Nyemplung ke sungai bawah sana Inilah keadaan Sikit seguntang Di suwa-sua Kecamatan Sumai Itu keadaan sungai Itu keadaan sungai Ya itu sungai Ya itu sungai nya guys Cukup Dalam juga Dan arusnya lumayan deras Ngapun unduk Jurang ya Oke kami mencari Galur Untuk menuju sumber air Jalan nya guys Lumayan Lain kali Kalau bisa kami bawa parang Ke sini Biar bisa dibuatkan jalur Nah disini Sumber air nya guys Untuk Bersuci Bisa disini Walaupun sungai nya Kecil Di bawah Oke boleh Itu sepertinya Mudah patah itu guys Nanti kita Cemplung Dan menurut Cerita yang saya dengar Disini habitatnya Buaya Jadi kita harus Berhati-hati Disini Jangan sampai Mengganggu Kalau diganggu Dia akan marah Tapi kalau tidak Diganggu Insya Allah Tidak apa-apa Itu keadaan sungai nya Ya boleh dibilang Kalau dari jauh sih Agak keruh Tapi ketika kita dekati Airnya Cernih Dan bagus Kalau wuduk itu Sepacu ya Dilepas Kalau Si Haikal Lagi nyiapkan tempat Untuk Berwuduk Untuk bersuci Dibantu oleh Yudhoyono Terima kasih 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 Terima kasih